Kitab At-3 ini kita kembali mungkin mengulas ya adalah kitab standar yang ditulis oleh Imam Nawawi untuk menyatak, apa namanya, sedikit memberikan gambaran SOP seorang Ahlul Kur'an seperti apa sih dan Ahlul Kur'an itu sangat umum sekali ya yang pasti kitab ini sangat ideal dan favorit dan dipelajari di mana-mana bukan hanya di, kita di pelosok Indonesia misalkan di Bandung tapi juga di Mesir pun dipelajari dan sepertinya di negara-negara lain juga dipelajari karena memang pembahasan yang sangat ringan kemudian setelah itu yang, apa namanya, tapi dalam ringan tapi dalam berikutnya adalah Imam Nawawi ini membagi kitab ini menjadi 10 bab 10 bab, bab pembahasan pembahasan pertama adalah pembahasan tentang keutamaan tilauh Al-Quran dan para para pembawanya tapi pembawa di sini dalam konteks hamil hamil, 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 hamil Al-Quran kemudian ini contohnya adalah seperti hamil ini, dia apakah sama dengan penghapal Al-Quran apakah penghapal Al-Quran pasti hamil atau apakah hamil Al-Quran pasti penghapal Al-Quran apakah pembaca Al-Quran hamil Al-Quran dan seterusnya ini nanti di sana akan ada istilah-istilah yang terlihat seperti berbeda, terlihat seperti sama pada berbeda contoh misalkan apa namanya pemuda dengan anak muda pemuda dengan anak muda dua kata yang seolah kayak sama padahal berbeda secara makna pemuda dan anak muda anak muda zaman sekarang pemuda wow, Rijal oke, bab yang kedua adalah tentang tarjih Al-Qira'ah wal-Qari membedakan untuk menetapkan bahwasannya Al-Quran itu adalah urgensitas maksudnya ini berbicara tentang urgensitas membaca Al-Quran dan pembacaannya dan kemuliaan membaca Al-Quran dan pembacaannya atas keduanya selain Al-Quran dan selain pembaca Al-Quran yang ketiga adalah bab ikrom Ahlil-Quran ini memuliakan Ahlul-Quran kemudian apa yang didapat ketika seseorang memuliakan Ahlul-Quran dan larangan menyakiti mereka kemudian apa yang akan didapatkan kalau seandainya ada orang menyakiti Ahlul-Quran bab yang keberikutnya adalah ini dia adab muallimil Quran adab pengajar Al-Quran dan pembelajarnya dan disini menariknya adalah yang disebutin adab itu adalah bukan si murid kepada gurunya bukan si anak kepada ayahnya bukan yang muda ke yang tua tetapi terlebih dahulu yang diajarkan untuk beradab itu adalah yang tua ke yang muda orang tua ke anaknya kemudian guru ke muridnya artinya gurunya dulu yang disuruh beradab baru setelah itu wa muta'allimihi pengat pembelajarnya ada apa nih nanti seru nih dibahas berikutnya bab kelima adab hamilul Quran kalau tadi yang bab pertama ini keutamaannya ya kalau yang kelima ini adab seorang apa namanya hamilul Quran seperti apa agar tercapai apa namanya tercapai tujuan bukan tujuan agar tercapai sebuah apa namanya hal yang ideal yaitu mulia mulia di bumi tinggi di langit di langit dia harum dan di bumi dia pun mulia di karangan hamba-hambanya pastinya berikutnya bab yang ke enam ada buluqiro'ah ketika kita membaca Al-Quran seperti apa adabnya dan ini adalah sebagian besar isi kitab ini kemudian bab ke tujuh adab orang-orang terhadap Al-Quran seperti apa kemudian yang ke delapan tentang ayat-ayat dan surat-surat ayat-ayat dan surat-surat yang sangat dianjurkan di waktu dan kondisi yang tertentu berikutnya bab ke sembilan adalah kitab batul Quran penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf dan terakhir ini insya Allah mungkin tidak akan kita bahas di ضبط alfaz delkitab untuk tanshih koreksi lafaz lafaz kitab ini selamat menikmati